Ya, pemirsa mantan sekretaris desa Ertelu Resi Fernandes terkait kasus dan efektif desa Ertelu Kemundebai, Kabupaten Kerinci di persidangan TPKOR Pengadilan Negeri Cambi menerima putusan banding pada tanggal 27 April 2022 lalu. Putusan banding tersebut memperbaiki putusan pengadilan Negeri Cambi sebelumnya. Resi Fernandes, mantan sekretaris desa Ertelu Kemundebai, Kabupaten Kerinci melakukan upaya hukum. Sebelumnya, Resi Fernandes diponis 3 tahun 6 bulan kurungan penjara dalam kasus korupsi dana desa. Tim penyelesaian hukum Resi Fernandes menanggapi putusan menjelis hakim dengan mengajukan upaya hukum banding. Pada Rabu 27 April 2022 lalu, hamar putusan banding telah diterima dengan isi putusan menyatakan terdakwa Resi Fernandes. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsida. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Resi Fernandes dengan pidana penjara selama 3 tahun kurungan penjara dan denda sejumlah 50 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menghukum terdakwa Resi Fernandes untuk membayar uang pengganti sejumlah 77 juta lebih. Dengan paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila tidak mencukupi maka pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun penjara. Sebelumnya, Resi Fernandes diponis bersalah dan majelis hukum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Resi Fernandes dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan kurungan penjara. Selain pidana kurungan penjara, Resi Fernandes juga dibebankan dengan pidana tambahan berupa denda, 50 juta rupiah, subsidir 3 bulan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar 77 juta rupiah lebih. Itbal Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!